bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan gimana kabarnya sehat selalu mudah-mudahan kalian semuanya sehat salam sukses tutorial kali ini saya masih membahas tentang Paypal ya Nah di sini banyak sekali cara daftar Paypal itu katanya nomor altp nya jarang enggak dikirim-kirim nah disini sebetulnya gampang saja ya masih seperti biasa cara daftar Paypal ini tanpa KTP tanpa kartu kredit Nah di situ biasanya cantumkan nama KTP tapi saja akan ngasal saja atau ngarang saja eh ngisi KTP sama kartu kreditnya Nah di sini silahkan simak kawan tutorialnya kalian masuk saja ke Google tapi saya sebelum membahasnya silahkan subscribe dulu kawan jangan lupa loncengnya aktifin supaya bisa berlangganan video-video dari kami langsung saja kalian masuk ke Google tulis saja daftar Paypal seperti ini kawan daftar Paypal Nah seperti ini sebetulnya daftar Paypal ini sangat mudah sekali kawan ya lihat saja ini tutorialnya dari saya tonton sampai selesai Nah di sini saya akan membuatnya dari awalnya cara daftar Paypal yang versi sekarang ya yang baru Nah di sini eh sangat gampang di sini sudah ada daftar buat akun Paypal kalian klik saja daftar buat akun Paypal seperti ini kawan Nah di sini kalian harus menyediakan nomor HP kalian sama alamat Gmail yang aktif Nah seperti ini yang versi terbaru langsung ke tampilan utama seperti ini ini ada warna merah ya langsung saja rekening pribadi Nah di sini tergantung kalian apa rekening pribadi apa rekening bisnis Nah di sini eh saya akan memilih rekening pribadi langsung saja klik berikut nah sesudah kalian klik berikut ya pilih di sini kotak segi 4 ini atau segi panjang Nah di sini ada pembeli online penjual individu kalian pilih kedua hal yang di atas seperti ini kawan langsung lanjutkan klik berikut di sini bukan ulangan ya kawan soalnya ini versi terbaru ya versi terbaru cara daftar Paypal tanpa KTP dan kartu kredit langsung saja kalian sediakan nomor telepon kalian yang aktif saya akan ngisihkan nomor telepon nomor HP ya yang seperti ini kawan kalian isikan saja nomor HP yang aktif nah seperti ini kalian kalau sudah mencantumkan nomor HP kalian klik berikut nah seperti ini kawan nanti tinggal tunggu kode telah dikirim kode OTP nya nah seperti ini kawan ada SMS kalian masukkan saja nomor SMS ini ya kalian masukkan saja nomor OTP nya yang barusan dikirim lewat SMS ya 9 nah sesudah dimasukkan nomor OTP kalian ditampilkan seperti ini kawan ya di sini eh profil kalian diisi ya alamat Emil yang aktif nah disini masukkan bukan saja alamat Emil yang aktif kalian nama depan bisa ngarang saja ini ya kawan Hai kalau mau bener ya silahkan itu tergantung kalian silahkan simak kawan supaya tidak gagal paham nah sesudah kalian memasukkan alamat Emil seperti ini alamat gemil nama depan nama belakang buat sandi ya seperti biasa atau password kalian klik berikut tapi saya disini akan memblurnya ya soalnya ini eh privasi kalian klik berikut hai 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 nah disini sebetulnya gampang sekali buat akun PayPal ya ini versi terbaru ya versi terbaru ini bukan ulangan yang sebelumnya saya buat kalian tanggal lahir klik tanggal lahir di sini ada kewarganegaraan Indonesia jenis identifikasi misalkan KTP hai 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 seperti ini kawan kalian nomor identifikasi ini eh asal saja kawan seperti ini hai 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 yang penting nomor kening kalian benar nah seperti ini kawan isi aja alamat di sini sesudah nomor eh bukan nomor kering maksudnya nomor KTP ya di sini tapi asal saja seperti ini kawan hai 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 Nah seperti ini kawan ini saya isinya asa-asaja Simba kawan jangan sampai ketinggalan Nah seperti ini sesudah kalian masukkan alamat kalian pilih kota saya Cianjur Provinsi kalian klik Jawa Barat sesudah kalian klik Jawa Barat kalian pilih kode pos kode pos Disini bisa ngasal saja tergantung kalian tapi disini yang penting nomor rekening kawan bisa ini bisa di misalkan kalian ada uangnya di PayPal dari aplikasi bisa dikirimkan ke rekening kalian yang terpenting rekening kalian aktif Nah seperti ini kawan sesudah di isi kode pos kalian aktifkan ini dengan mengklik tombol ini bahwa ini saya setuju untuk mematuhi kesepakatan pengguna dan privasi pernyataan privasi PayPal kalian centang saja dua-duanya ya seperti ini kalian setuju dan buat rekening klik setuju dan buat rekening nah sekarang saya sudah mempunyai rekening anda telah dibuat kita lihat saja ya ke paypalnya kawan sekarang saya sudah mempunyai akun PayPal ini langsung aktif kawan nah disini saldo PayPal saya nol ya berhubung saya belum isi ini bisa langsung diisi misalkan kalian mempunyai eh game atau aplikasi yang bisa mencairkan uang PayPal langsung saja ke sini misalkan kalian ingin mencairkannya kalau misalkan ini kalian udah mendapatkan uangnya kalian tinggal tambahkan nomor rekening bisa bangsa bang mana saja kalian masukkan di sini nih ke kalian buka saldo PayPal di sini nih ya klik yang garis tiga ini nah disini hubungkan kartu baru hubungkan eh hubungkan bank ya bukan kartu kredit kan ini saya judulnya daftar PayPal tanpa KTP tanpa kartu kredit kalian hubungkan saja di sini contoh seperti ini nih kalian hubungkan saja nomor eh nama bank ya kode bank nomor kredit nah disini hubungkan bank anda klik hubungkan bank anda nah disini saya sebagai eh mencontohkan saja menghubungkan bank anda seperti ini nah disini kalian sudah mempunyai akun PayPal kalian sudah mempunyai akun PayPal seperti ini kawan sebentar nah disini kalian ini nomor atau akun PayPal ini sudah bisa diisi dari sebuah aplikasi yang kalian punya atau yang kalian kerjakan yang bisa menghasilkan uang dolar masuk ke PayPal Nah segitu aja informasi dari kami mudah-mudahan video kami bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sukses salam sukses min stamina ek Terima kasih telah menonton!